pertama kita buat desain baru lalu kita masukkan teks yang kita inginkan setelah kita memasukkan teks yang kita inginkan kita atur posisinya dan copy paste teks tersebut kita beralih ke fitur aplikasi dan cari aplikasi GP lalu setelah itu kita cari stiker yang kita inginkan lalu kita import stiker tersebut lalu kita ubah posisi teks pertama ke paling belakang dan kita ubah efek dari teks kedua menjadi efek berongga lalu kita satukan kedua teks tersebut kemudian stikernya kita atur sesuai yang kita inginkan dan kemudian jadi